Ya pemirsa dalam laporan pidato Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan bahwa saat ini sudah banyak kemajuan yang dialami oleh masyarakat terutama pada sektor pertanian yang terus mengalami peningkatan. Bertempat di gedung DPRD Batanghari, paripurna sidang istimewa dalam rangka hari ulang tahun bumi serentak perekam ke 74 tahun berlangsung terbuka dan sukses. Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani para bupati dan wali kota, para unsur pimpinan Forkopimda, para organisasi wanita, anggota DPR Republik Indonesia, anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Batanghari Muara Jambi, serta para kepala OBD di Kabupaten Batanghari. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif dalam pidatonya mengatakan bahwa pada tahun 2022 pemerintah Batanghari sudah menyiapkan 25 penyuluh pertanian dengan begitu saat ini Batanghari sudah memiliki 96 penyuluh petani tangguh. Dikatakan bupati, para penyuluh nanti akan mendampingi petani untuk mengolah lahan pertanian. Ini bertujuan agar lahan tersebut lebih optimal dan bisa meningkatkan kesejahteraan petani di Batanghari. Selain itu, pada tahun 2022, pemerintah Batanghari sudah membangun jalan produksi sebanyak 6 paket dan sudah menyalurkan bibit bagi petani yang tersebar di dalam kecamata. Penyuluh optimal hasilnya akibat dari petani yang belum cukup keberdayaan, yang belum cukup kompetensinya. Maka di tahun 2022 ini, kita sudah tambah penyuluh petanian sebanyak 25 orang, sehingga saat ini jumlahnya 96 orang. Kita harapkan penyuluhnya mendampingi petani, supaya petani kita hasil produksinya lebih optimal untuk menaikkan nilai tugas petani dan untuk meningkatkan kesejahteraan petani berserta anggota keluarganya di Kabupaten Batanghari. Yang kedua, dalam rangka meningkatkan pendapatan petani yang kita pahami bahwa 82 persen alam batanghari bergerak di sektor petani. Yaitu pengolahan jalan produksi dan jalan usaha tani yang tahun ini Alhamdulillah dapat kita kerjakan sebanyak 6 paket dan tentunya harus kita tambah di tahun 2021. Johnny Firdaus, Cek TV, melaporkan.